selamat menikmati saya membawakan media pembelajaran interaktif disini saya membawakan tema mengenai tanaman yang salah satunya yaitu buah-buahan media ini bisa digunakan untuk anak usia 5-6 tahun dalam media ini anak-anak bisa mengenal berbagai macam buah-buahan selain itu juga anak juga bisa mengenal manfaat, warna, serta buruk-buruk untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung menyaksikan video selanjutnya nah yang pertama kita bisa mengenalkan buah mangga lalu bagaimana cara menggunakannya? disini kita bisa mengajukan pertanyaan kepada anak yaitu dengan huruf yang kosong ini contohnya anak-anak anak-anak buah apakah ini? nah disana mereka akan aktif menjawab buah mangga bu ya betul sekali kalian memang anak pintar di bawah buah mangga ada kotak nama yaitu kotak nama yang masih kosong anak-anak tahu tidak huruf apa sih yang kosong agar bisa menjadi sempurna? ayo huruf apakah yang tidak ada? huruf A iya betul sekali lalu huruf apa selanjutnya? huruf G iya betul sekali kalian memang pintar ayo kita baca sama-sama jadi buah mangga ya kalian pintar sekali buah mangga itu berwarna apa sih? warna hijau bu ya buah mangga itu ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna orange kalian suka tidak buah mangga? suka bu kalau suka tahu tidak apa manfaat buah mangga nah ibu kasih tahu ya manfaat buah mangga itu untuk menjaga kesehatan mata karena buah mangga itu mengandung vitamin A jadi baik sekali untuk kalian untuk menjaga mata ya apa tadi manfaat dari buah mangga? buah mangga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata yang mengandung vitamin A kalian hebat selanjutnya buah apakah ini? buah jeruk bu ya betul sekali kalian memang anak pintar ya tahu jenis-jenis buah di bawah di bawah buah jeruk ada kotak mama yang kosong anak-anak tahu tidak huruf apa sih yang kosong? ayo siapa yang tahu huruf apa yang kosong? huruf jenis bu ya betul sekali lalu selanjutnya huruf apa lagi ya? huruf U ya betul sekali kalian memang anak pintar ayo kita baca sama-sama buah jeruk yeay kalian memang pintar deh nah ibu mau tanya nih buah jeruk itu warnanya apa ya? warnanya orange iya buah jeruk itu banyak ya ada yang orange ada yang kuning dan ada juga yang hijau nah kalian suka tidak buah jeruk? suka bu ya kalau suka tahu tidak manfaat buah jeruk dari apa? ibu kasih tahu ya manfaat buah jeruk adalah untuk memperkuat gigi karena buah jeruk mengandung vitamin C sehingga dapat membantu memperkuat gigi tuh baik sekali ya untuk kalian ya tetapi awas jangan terlalu banyak ya makan jeruknya nanti juga sakit perut kalau banyak ya iya ibu oke selanjutnya ada buah apakah ini anak-anak buah apa bu ya betul sekali ini adalah buah apel nah disini ada huruf yang kosong kira-kira kalian tahu tidak huruf apa yang kosong huruf P bu ya betul sekali huruf P nah ada satu lagi loh yang kosong huruf apa coba huruf L ya betul sekali aduh kalian memang pintar sekali ya teman-teman nah ayo kita baca sama-sama buah apel ya betul sekali kalian memang the best deh anak-anak nah buah apel ini berwarna apa ya berwarna merah bu ya apel ini berwarna merah ayo siapa yang mau buah apel sayang bu ya nanti beli ya sama mama kalian nah kalian suka buah apel suka bu nah buah apel ini manfaatnya untuk apa sih kalau boleh tahu ibu tidak tahu bu nah buah apel ini sangat baik untuk kesehatan terutama untuk menjaga mata wah ada buah lagi buah apakah ini ayo siapa yang tahu buah apa ini saya tahu bu buah apa yuk buah pisang yap betul sekali ini adalah buah pisang nah disini ada huruf yang kosong kira-kira anak-anak tahu tidak huruf apa apa yang kosong huruf huruf S ya huruf S sangat betul sekali selanjutnya huruf apa ya yang kosong huruf N ya betul sekali yang kosong itu adalah huruf S sama N disini ada yang suka sama pisang saya bu ya kalian suka makan pisang suka bu sip nah ibu mau tanya pisang itu berwarna apa sih warna kuning bu ya betul sekali pisang itu berwarna kuning kalau sudah matang nah kalau kalian suka pisang pasti tahu apa sih manfaat pisang ada yang tahu tidak apa manfaat buah pisang nah ibu kasih tahu ya pisang itu baik untuk kesehatan tulang nah untuk kalian ya biar kuat tulangnya jadi baik sangat baik sekali untuk kesehatan tulang nah pisang ini mengandung vitamin B6 dan C tadi C untuk apa sih kesehatan mata nah dan ini sangat baik ya teman-teman buat kesehatan tulang anak-anak loh kok ada buah lagi kira-kira ini buah apa ya anak-anak buah ambur bu ya betul sekali ini buah anggur nah disini ada huruf yang kosong kira-kira ini huruf apa ya huruf huruf abu ya kalian memang betul sekali kalian memang pintar deh lah terus selanjutnya huruf apa yang kosong huruf G bu iya betul huruf G ayo kita baca sama-sama buah anggur ya kalian memang pintar nah kalian suka gak buah anggur suka bu nah ibu mau tanya nih buah anggur itu warnanya apa warnanya biru bukan biru tapi warnanya ungu ya jadi buah anggur itu warnanya ungu selain warna ungu ada juga yang berwarna hijau kalian suka kan buah anggur suka kalau suka apa sih manfaat dari buah anggur tidak tahu bu nah buah anggur baik untuk pencernaan jadi buah anggur itu sangat baik untuk menyehatkan pencernaan dan mengandung vitamin C jadi vitamin C juga dapat menyehatkan pencernaan selain dari mata aduh kalian memang betul sekali kalian memang depis dan kalian memang pintar sekali anak-anak jadi disini kalian itu sangat depis sekali kalian mengetahui macam-macam buah warna-warna buah manfaat sehingga huruf juga kalian tahu kalian memang the best sekali nah itulah media pembelajaran interaktif yang saya buat media ini dapat membantu anak dalam segi perkembangannya baik kognitif moral dan agama seni dan lain sebagainya selain itu juga disini anak juga ikut aktif dalam pembelajaran sehingga ini dapat membantu pada perkembangan anak mungkin dicukupkan sekian dari saya mohon maaf masih banyak kekurangan wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi dua dua battle kak